Intro Ambisi judul suara pengembalaan hari ini saudaraku Matius 2 dan 16 ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu Ia sangat marah lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah Sikap ambisius penuh curiga melekat pada diri Herodes Agung Raja Yahudi Yang memerintah pada waktu kelahiran Yesus Ia sadar saudaraku bahwa orang Yahudi tidak menyukai karena ia memiliki garis keturunan Edom dari ayahnya Maka Ibu Rusa mengambil hati rakyat dengan membangun baik Allah di Yerusalem Tapi upaya itu tidak berhasil meluluhkan hati mereka Ia pun membangun kuil-kuil berhala Dalam caratan sejarah ia melakukan berbagai kekejaman Karena merasa tahtanya terancam Tahun 29 sebelum Maseh ia menyingkirkan Mariamah istrinya sendiri Karena dianggap menginginkan tahtanya Pada tahun 7 sebelum Maseh ia juga menjatuhi kedua anaknya dari Mariana Dengan hukuman mati karena dianggap bersekongkol menentang ayahnya Tidak heran ketika orang-orang Majus memberitahukan Herodes Atang kelahiran seorang Raja Yahudi Ia sangat gusar Ketika siasatnya untuk memanfaatkan para Majus tidak berhasil Ia pun memerintahkan membunuh semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah Di Bethlehem dan sekitarnya Ia ingin memastikan tidak ada ancaman bagi tahtanya Ironisnya hanya beberapa hari sebelum kematiannya Ia menghukum mati anaknya yang lain karena dicuriga ingin menjadi Raja menggantikannya Memiliki ambisi tentunya hal yang memacar Mendorong kita mendapatkan atau meraih sesuatu Namun jika tidak dikendalikan dan tidak mempelajari jalan-jalannya Tuhan Ia akan bisa saja memperbudak kita Bahkan menjerumuskan kita ke dalam kehancuran Kiranya kita terus belajar menyelaraskan ambisi Keinginan atau cita-cita kita di bawah terang firman Tuhan Tuhan memberkati kita semuanya Amen Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!